Hai guys, so ketemu lagi di acara Boba Project Kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kerjaan kita gitu Dan gimana sih orang Indo itu melihat bekerja di company Singapore Karena kemarin ya, dedek aku, dia bilang kayak Kok salah satu hal yang menarik dari kerjaanmu itu bukan yang teknikal Tapi kayak company culture, gimana boss and everything gitu Kayak other stuff gitu Dan itu cukup menarik ternyata karena mungkin beda company bisa beda gitu ya Pengalamannya gitu Makanya hari ini kita ajak Dea dan Jason, JT, untuk ngobrol-ngobrol gitu Dan share pengalaman, bisa jadi pengalaman kita Atau mungkin pengalaman teman-teman kita yang sama-sama juga kerja di Singapura gitu Kayak gimana sih sebenarnya kerja di Singapura itu kayak Apakah itu benar-benar menakutkan gitu kan Karena kan Singapura sangat on time, sangat everything gitu kan So, perkenalkan diri dulu Kalian kerja di industri apa, MNC atau startup Dan company kalian yang katam Company kalian itu, company kalian itu base-nya di mana gitu Supaya mungkin kita punya sedikit gambaran Oh, kayak gini gitu Silahkan Oke, halo semua aku Dea Seperti yang kalian sudah tahu Aku kerja di industri teknologi, IT MNC Headquarternya ada di US, di Amerika Aku sekarang kerja sebagai software engineer Software engineer Oke, JT gimana JT? Jason, seperti ini Gue sekarang kerja di industri tech Bidang online shopping Headquarternya ada banyak Tapi main headquarternya itu di London sama Singapura MNC Dan sekarang posisi data science sekarang Data science Data scientist Oke Kalau kamu gimana, Nick? Gue ada di video di sini Yang kemarin Sobong banget ya, Barisan Gila Promosi luar biasa Jadi gue di industri transportation MNC Headquarternya ada di France Dan posisinya adalah System Design Engineers Oke Mantap Ada gak sih kalian pengalaman menarik Kerja di company Kalian masing-masing Ataupun juga mungkin kalian Ada cerita kayak Kerja di Singapura Teman-teman kalian mungkin gimana Kan sekarang di MNC nih Tapi dulu sebelum pindah MNC Gue itu di startup Timnya itu kecil Terus rekat banget lah Jadi kayak Gue bisa langsung ngobrol sama CEO Itu seberang gue Jadi gue yang ngomong Eh bos Gimana ini? Nah itu kan Tapi yang mau gue highlight itu Hierarkinya landai Jadi kalau misalnya mau Kolaborasi Atau brainstorming itu Bener-bener mudah Misalnya nih Gue mau brainstorming sama Software developer Software developernya di sebelah gue doang Gue cuma Eh Gimana nih? Ada ide gak lu? Terus gimana? Nah gitu kan Nah itu sih yang menurut gue asik Kayak Gimana kita bisa bertukar pikiran Berbagi pengetahuan Menurut gue itu Menarik lah Kalau aku Senengnya asiknya Di company ku Karena besar sekali kan MNC Kadang suka ada Acara-acara Jadi di dalam companynya sendiri Itu ada clubs Jadi Kayak semacam CCA di company Dimana kita bisa Ikutan Dan clubs-clubs ini Itu suka ada Aktivitas Dan aktivitasnya Suka seru-seru lah Misalnya kayak Virtual yoga Atau sempat ada Acara amazing race Lalu juga ada Ada club lain Yang Suka masak Gitu Terus jadi ada lomba Kalau misalnya kita submit Reset Online Dan nanti itu entah Dilombain Terus kita bisa dapat Voucher hadiah Kayak gitu Kamu masuk club mana deh Yang paling sering Aku gak ikutin semuanya Iya Tapi aku Cuman ikut Kalau acaranya Lagi seru aja Kayak yang yoga Atau yang Masak tadi Oh karena gak usah Harus join ya Kadang-kadang club itu Acaranya open buat semua ya Tapi dia yang Menyelenggarakan gitu ya Betul Hmm Oke 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 Kalau company ku itu Aku sukanya apa Setiap hari besar Yang besoknya hari besar nih Hari sebelumnya Makan-makan Oh iya Contoh Natal Gitu Chinese New Year Hari Raya ya hari raya Idol Fitri Idol Fitri ya hari raya Terus Di Pavali itu makan Jadi kayak atis kita ada 4-5-6 makan besar Dan makannya itu kayak Makan-makan kayak kondangan Di Indo lah ya Di Jakarta Pake buffet gitu Fun banget lah Kayak Banyak makan-makanan Seneng-seneng Dan juga banyak acara-acara Dari klub Ada klub gitu Yang dia suka ngadain Kayak misalnya Keluar Jalan-jalan Ke company lain Gitu Kayak kapan hari Aku kayak gak salah Jalan-jalan ke Boeing Or something gitu Liat-liat Atau jalan-jalan kemana Kayak gitu Kayak seru sih Seru Dan lumayan refreshing lah ya D&D mungkin Dance and dinner Oh Ulang tahun company Semacam ya Iya Iya Bener-bener Kayak Wah Gue saling liat Wah gila men Keren banget ya rasanya men Pake kostum Pake kostum lah Atau ada yang orang pentas lah Orang pentasnya mesti latihan lah Oh iyo Betul-betul Ngomong-ngomong tentang D&D ya Oh Dinner and Dance Dinner and Dance Dinner and Dance Dinner and Dance ya Ada company Temen aku Dia nutup USS Iya kan Oh Bener-bener Bener-bener Di book seharian Buat semua Apa Semua employee-nya gitu Dia main-main And everything Di USS gratis seharian Jadi kayak Gue kayak shock gitu Kayak berapa juta dolar guys Buat Dan itu Itu company besar kan Nick Kalau gak salah Bukan kayak company MNC Kecil Iya kan Ada startup ada Ada MNC juga ada gitu Kalau kamar di gue D&D nya di ini Gardens BD B Ada Gardens BD B gitu Sebelahnya ada Itu ada tempat Terus dia ada disitu Gitu Wow Di taman Jadi outdoor room Bukan kan Yang di ballroomnya itu bukan Iya di ballroom Jadi kita bisa lihat tamannya Nembus tapi Terpisah-terpisah Kita gak bisa ke taman Oh oke 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 Guys dan ternyata Ya gak cuma tentang Apa yang mungkin Kalian bayangkan lah ya Kayak yang selama ini Digital tampilkan Kan kayak Wah Kerja terus Bagai kuda Wah everything Sebenernya ya Kita selalu memiliki waktu To have fun juga Kayak gitu Company culture Company culture gue sekarang Sangat menyunjung tinggi Yang namanya work life balance Dan ini tuh Bukan cuman Company culture Biasanya kan It is an unspoken rule ya Tapi kalau di company gue sekarang Ini tuh benar-benar Ditaruh di values nya Dan Wow Orang-orang tuh harus Mentaati itu Seperti Suatu agama Waduh Ya dan memang Karena company nya kan MNC Punya banyak Ada di banyak sekali negara Dan Yang aku perhatikan Kalau seandainya Aku meeting sama Orang-orang yang ada di Amerika pun Mereka juga Sangat menghargai Work life balance kita Karena kan begitu Meeting sama orang yang Ada di Amerika Pastikan karena Time zone difference Jadi Beda 12 jam Di kita kayak jam 8 malam Di mereka jam 8 pagi Di kita jam 9 pagi Di mereka jam 9 malam Gitu kan Dan Bener Yang pertama Yang aku perhatikan adalah Kalau meeting Selalu end tepat waktu Kalau misalnya ada diskusi Yang belum selesai Dilanjutkan ke Meeting lain Jadi Akan di reschedule lagi Bakal ditambahin lagi sesi lain Buat lanjutin Apa yang diomongin Itu satu Yang kedua Kalau misalnya Lagi libur Lagi cuti Atau lagi weekend Itu tidak ada yang ganggu Sama sekali Dan kalau seandainya Ada yang ganggu pun Kamu tidak Kamu tidak diharuskan Untuk menjawab Dan dari jam kerja Dari jam 9 Sampai jam 6 sore Itu bener-bener Dipatuhi sekali Dimana kayak Kalau misalnya Udah di atas jam 6 sore Kalau misalnya Kamu gak bahas Itu gak apa-apa Dan itu yang menurut aku Sangat Bikin aku sekarang Seneng sih Di company yang ini Gue Sama-sama Mungkin gue gak ada Di pelakat Company value Cuman Karena Bos gue bule ya Dia sangat Bule dan Sudah berkeluarga Gue kerja Di atas jam 6 Gitu Kayak 6.15 Dia kayak Lah lu ngapain kerja Bahkan Kalau misalnya Urgent pun ya Kayak ada yang nge-call 6.10 Gitu Daripada Sorry ya Gue gak ganggu Jam istirahat lu ya Aku ada These burning questions Can you give a Quick answer Gitu Kayak Even like 5-10 minutes gitu Setelah jam 6 Gitu So Sangat begitu Satu Dan yang kedua Sangat tidak nge-judge Kalau lu bertanya Serifnya itu Bertanya pertanyaan bodoh Kayak It's okay To ask everything Mending Daripada lu Tersesat 3-4 jam Mending lu tanya How can I get the answer Mengubah gua banget Karena Kita sebagai orang Asia Itu kayak Gak mau Nyusahin orang Tapi Cara pandangan mereka Different Gitu Kayak Lu Gak nyusahin kita Tapi ya lu Buang-buang waktu Ngapain Gitu Lu better ask aja Kalau seandainya Lu gak bisa Kayak gitu Dia belum tentu punya jawabannya Tapi mungkin dia Punya pengalaman How to find the answer Gitu Tanya siapa Gitu At least kayak gitu Itulah yang mau dia bilang Kayak I may not always have the answer But I can always Have the experience You know To show you where it is And everything Kayak gitu So Ya kayak gitu sih Itu juga ada di video kita Company culture kan Semuanya tergantung Dari company-nya itu sendiri ya Startup Atau Big Chinese Company Gitu Kita tau Culture-nya yang sangat terkenal Adalah 996 Gitu Itu semuanya tergantung Balik lagi Ke orang-orang yang Mau kerjanya tuh Kayak gimana Mereka cocoknya gimana Ada plus minusnya ya Benefit Menarik Yang pernah kalian denger Atau company kalian punya Apa Kalau gue Gue punya certain amount Yang bisa dipake Buat either Periksa gigi Kesehatan dental Vaksin Gym Atau beli kacamata Jadi gue setiap tahun Ganti kacamata guys Gue kayak punya selus Belum selusin lah Kayak 3-4 gitu Kacamata Maka gue gak tau Mau pake kapan Gue pernah denger benefit Pas company gue Sebelum jaman pandemi ya Jadi Gue juga ada tuh Benefit yang kayak Nico mention ya Mungkin asuransi Atau Kesehatan Atau mungkin Yang terkenal itu juga Mungkin corporate plan Buat beli handphone tuh kan Biasanya Oh betul Itu kayak mostly ada ya Kayaknya Nah itu Itu perusahaanku ada Tapi Jaman-jaman sebelum pandemi Yang menarik tuh Yang menarik tuh Biasanya Hari Rebu pagi Biasanya orang dikasih Breakfast Kayak Oh Kayak Rebu pagi Oh ini breakfast Khusus Like every week Atau every First Wednesday Atau hari Rebu pertama Nah Dan Kalau gak salah Hari Jumat Hari Jumat sore Ada free flow beer Kalau gak salah Aku gak inget Ini yang sebelumnya Atau yang sekarang Yang sekarang Yang sekarang Oke Sebelum pandemi Salah satu Selain yang tadi Sudah dimention Salah satu yang Aku tahu juga Ada beberapa company Yang provide Karena kita semua Work from home Jadi ada budget Dimana kalian bisa Beli meja Bisa beli kursi Untuk work from home Dan itu Yang menguntungkan juga sih Buat kalian yang mungkin Gak punya proper setup Untuk work from home Di rumah Jadi kalian bisa Beli meja Beli kursi Beli monitor Untuk mensupport Pekerjaan kalian gitu Benar Benar Dan besarannya Bervariasi ya Ada yang bahkan Dikasih kursi Ada yang kasih budget Seluruh beli sendiri Ya gue juga dapet sih Gue beli Kursi Gue punya temen Yang unlimited Unlimited dental Uh Kecuali Bentar Jadi tuh Dari companynya Ada A list of services Yang Lu bisa claim Tapi Gak ada limitnya For this list of services Gak ada limitnya Berapa duit Ini service-service Serbisnya tuh Basic stuff lah Cleaning Tambah gigi Gitu Tapi bukan Gak sampai Yang kalau mau pake Kalap gigi gitu ya Iya Tapi kan tetep aja Kayak kalau misalnya Lu tiba-tiba punya 5 gigi yang borong Lu bisa kayak Just Spend it gitu Karena Klaimnya kayak Unlimited Loh bentar Servisnya tuh Berarti gak cuma dental ya Berarti bisa hal-hal lainnya Yang dia bilang sih Cuma dental Oh dia bilang cuma dental Oke Gue pernah punya Dengar lagi temen Kita Temen gue Dan dia gitu ya Ada yang bisa claim Peralatan olahraga Sepatu Atau Iya selama lu bisa Justify Kenapa lu perlu itu Gitu Kayak kapan hari Kayak dia hampir claim Sepatu olahraga Gak salah Atau alat gym Gitu kalau gak salah Karena dia kayak bilang Ya I need this Untuk Kesehatan Di rumah And everything Dia bisa claim Oh my god Si Benar Boom gitu Gue juga udah inget Oh iya dia bisa claim So basically Di dalam formnya Pas lu mau claim Lu tulis Oh gue mau six pack Iya mungkin kayak I need this To exercise And everything Kayak mungkin Some you know Sports Attire lah Kayak gitu Oh my god Gue baru tau yang ini Oh gue belum mana cita ya Oh oke 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 Overtime experience Guys Kalian punya pengalaman Apa dengan Overtime experience Overtime itu Bahasa Indonesia Lembur Personally ya Secara pribadi Aku gak pernah Sampai lembur Gimana gitu sih Dulu pernah magang Magang bisa lembur Overtime Bisa lembur Apa bisa Eh Ngomong apa sih gue Gue bisa claim lembur lah Pas zaman magang dulu kan Tapi Oh oke Pas magang Mau magang Juga Lu mau lembur Segila apa sih Paling gue cuma lembur Satu jam dua jam Lewat jam kerja doang That's it gitu Tapi kalau berkerja dari Yang orang-orang Dekat kerja gue Misalnya yang di online Shopping retail gitu kan Apalagi kita ya Tanggal kembar gitu 10-10 11-12 12-12 Nah itu Mungkin bagian Sistem atau software itu Mesti stand by Takut sistemnya down kan Jadi Olembur Mungkin lewat tengah malam Mereka mesti stand by Takut kebanyakan orang Akses website-nya gitu Tapi kalau dari industri lain Mungkin industri manufakturing Industri manufakturing Kadang dikejar deadline Kayak Oh kita harus punya Mid demand Atau supply sekian Dan Kirim batch sekian Itu sih Kalau pengamatan gue aja ya Setuju sih gue Menurut gue Yang lebih strict Dalam hal Overtime and everything Itu tuh Company manufakturing ya Kak asal aku dulu Internship itu manufakturing Clock in clock out loh Bahkan mau lunch pun ya Clock out Clock in Eh Clock out ya Clock out Terus makan Terus Clock in lagi gitu Jadi kayak Dia sangat nge-track Berapa jam yang dipakai And everything And everything Kayaknya itu pengaruh buat Cost of production ya Kalau gak salah ya Jadi kayak Gino Dan bistrik ya sih Pengalaman gue sih Sekarang Gak sering OT Karena yang tadi gue bilang Company yang sekarang itu Sangat work life balance Ya Memang ada beberapa hari Dimana kita harus Meeting pagian Atau meeting Malem gitu Karena harus meeting Sama yang ada di Amerika Tapi Itu pertama Gak dihitung OT Kedua Itu kan memang Keharusan ya Itu memang Udah part of the job scope Jadi Gak cuma meeting Paling kan Satu jam Satu setengah jam Jadi kayak Udah terbiasa aja sih Dan Ada mungkin Kalau misalnya Lagi sprint Mendekati deadline Kita jadi Harus Put in more effort Tapi karena Dari companynya sendiri Juga Tidak memaksa Dan kita Justru malah jadi Lebih willing Dan kitanya Yang sadar sendiri Oh ini kerjaan kita Kayak harus selesai Dan Makanya kita OT Gitu Bener Dan Kayaknya Most of the company ya Kalau gak manufacturing Gak ada gak sih Di agreementnya Dibayar OT Ya gak sih Kayak You know OT itu gak di Gak di emphasize ya Untuk mendapatkan Bayaran lebih gitu ya Itu volunteer gitu ya Gini Karena di Singapura Ada peraturannya nih Apa itu Jadi Kalau Gajinya tuh Di bawah Certain amount Kamu harus Dibayar OT Kalau kamu OT Tapi kalau gajinya Di atas Certain amount itu Kalau kamu OT Kamu gak Company gak punya Obligasi untuk Bayar kamu OT Betul juga Oke 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 Gue pernah denger itu Iya 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 Betul 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 Dan rasionalnya Kalau gak salah Certain amount ini Itu Karena Biasanya untuk Orang-orang Yang labor work Betul Jadi memang ada shiftnya Dan Kerjanya tuh Sangat labor intensif Betul Sementara Untuk orang-orang yang gak jadi Atas amount ini Itu dianggapnya Skilled worker Yang lebih Make otak Instead of Dengan tenaga White caller Blue caller itu ya Iya Kalau gak salah Lembur itu juga Aturannya tau Kayak Lu gak boleh kerja Lebih dari berapa jam Kalau dalam seminggu Yes Betul Yes 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 Ada Perlindungan Tenaga kerja gitu ya Nah Dan yang gue denger Dari company-company lain Mungkin Kalau yang E-commerce Gitu ya Tendensinya kan OT culture Kayak semua orang OT Gak Justru kebalikan Gak ada yang gak OT Dari yang gue observasi Juga Itu biasanya disebabkan Karena Tuntutan Banyak meeting Jadi Gak ada waktu Untuk Kerjain Actually kerjain Kerjaannya Dan Makanya Perlu OT Dimana kamu udah punya Waktu sendiri Dimana udah Officially Off time Buat Kerjain PR Tiga hal positif Tiga hal negatif Siap Tiga hal positif Tiga hal negatif Dari bekerja Di Singapura Dari kacamata Orang Indo Belihat dari apa Yang gue lihat sekarang Bekerja di Singapura Positifnya adalah Mereka menghargai Manpower Dengan Lumayan Jadi Kalau lu bisa bandingin Sama orang Indo ya Gajinya Dengan pekerjaan yang sama Lebih gede Di Singapura Oke Kalau buat gue Positifnya kerja di Singapura Adalah Singapura itu kan A melting pot Jadi Dimana Banyak sekali Orang dari negara-negara lain Yang kerja di sini Banyak sekali Expat-expat yang kerja di sini Dan itu Membuka wawasan kita Sebagai orang Indonesia Yang tinggal di Singapura Untuk bergaul dengan Berbagai macam orang Dari berbagai macam negara Wah Bagus banget Oke Betul Setuju Setuju Kalau kita lihat Jakarta itu Ibu kota Indonesia Berarti Sentra bisnis lah Sentra bisnisnya Indonesia Itu di Jakarta Banyak perusahaan besar Lain-lain Nah Kalau Singapura itu juga mirip Mereka itu Sentra bisnisnya Asia Jadi Banyak perusahaan-perusahaan Internasional MNC Startup Atau lain-lain itu Bermunculan Atau Menyendirikan Usahanya di Singapura Dan Disitu Menurutku Banyak Peluang dan Opportunity Dimana Orang bisa Mau cari kerjaan X Bisa Mungkin ada Lewangannya Karena Banyak perusahaan MNC Atau startup Memulai usaha baru Gitu sih Itu positifnya Di Singapura Negatifnya Itu Kerja disini Memang Jauh lebih berat Karena Usaha kamu tuh Dihargai dengan Meritocracy Yang artinya Kamu dinilai Based on Performance Jadi Enggak Itu juga bisa Dibilang Positif Actually Tapi Juga artinya Kamu harus Perform well Perform well Kamu harus Kerja dengan Sangat keras Kamu gak bisa Nego-nego Gak bisa Neko-neko Gitu Betul Tidak seperti di Indo Yang santai-santai Aja Terkadang ya Nge-lobby Nge-lobby Itu bisa Itu Dianggap Bagus gitu Disini Tidak kayak gitu Nah Tapi Karena Central Business Asia Menurutku Negatifnya nih Pikir deh Jakarta itu Segitu gede Singapura itu Juga segitu gede Lu bisa bandingin Nukarannya Dan Seperti dia ngomong Singapura itu Melting pot Of Every people From Gak tau Dari negara mana aja Nyari kerjanya itu Susah Nyari kerjanya itu Susah Susah banget Bahkan Kompetitif Kompetitif kan Jadinya Orang lokal aja Bisa susah Nyari kerja juga Gitu Apalagi Orang asing Orang asing itu Mereka butuh kriteria Oh iya Kamu udah dapet Apa Wisuda dari mana Oke bagus Terus habis itu Oh sorry Kita Rasio orang lokal Dan orang asingnya Tidak sesuai Maaf Kadang ya Itulah Jadi menurut Kalau dari kacamata Orang Hindu Iya Bener nih Sesetuju aku Gaji bagus Return of investment Dari kuliah Hindu Kerja Singapura Bagus Tapi Ya susah lah Bagus Semangat Oke oke Ada beberapa company Yang Politik di company nya Kental Jadi Apa namanya Persaingan untuk naik jabatan And everything itu harus Di backing oleh Politics juga Which is Kekiasuan Which is kayak Gak mau kalah Sikut-sikutan juga Sikut-sikutan Udah sikut-sikutan Terus politik gitu Jadi Perjuangan naik ke atas tuh Semakin berat Gitu ya Jadi Itu deh Harus lebih berhati-hati Harus lebih berhati-hati lah Specially kan Kalian Kita sebagai orang Indo Dianggap sebagai foreigner Kita dianggap sebagai Pencuri 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 Lapangan kerja Lapangan kerja Mereka Exactly Dan Ya kita harus Lebih jaga Perasaan mereka juga Alright guys Itu aja Bincang-bincangnya Jadi Hopefully kalian terhibur Karena ini bener-bener Untuk kasih insight Gimana kerja di Singapura secara general Dari kacamata kita Yang ada di Singapura ini So Tetap semangat Kalau kalian mau kerja di Singapura Dan Kalian pasti bisa kok Alright guys See you Bye 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 Sub indo by broth3rmax